BAKAL CALON BALON DPDERI Rahiman Dhani ditembak orang tidak dikenal, OTD, saat akan berangkat salat Jumat siang, tanggal 3 Februari tahun 2023. Kejadian penembakan tersebut terjadi tidak jauh dari kediaman Rahiman Dhani yang berada di pematang gubernur kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu. Dari peristiwa tersebut Rahiman Dhani mendapat luka tembakan di bagian belakang tembus ke dada dan di lengan tangan kirinya. Dari informasi yang didapat pelaku penembakan terhadap adik dari Bupati Kaur Provinsi Bengkulu ini berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh anak laki-laki korban yang melihat korban sudah dalam keadaan terduduk. Ternyata korban mengalami luka tembak dan mengetahui hal tersebut anak korban langsung mengantar korban ke IGD Rumah Sakit Rafflesia, Kita Bengkulu. Ia saat ini sedang dirawat di dalam, ungkap salah satu kerabat Rahiman Dhani yang ada di Rumah Sakit Rafflesia, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Sementara itu di IGD Rumah Sakit sendiri cukup ramai keluarga kerabat korban yang berdatangan karena baru mengetahui kejadian tersebut. Di lokasi juga terlihat berharga beberapa anggota kepolisian dari jajaran Polresta Bengkulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!